Sampai jumpa di video selanjutnya Dengan hati kami sambut kebenaran firman Tuhan Kami percaya firmanmu adalah kebenaran, kehidupan, dan kekuatan bagi setiap kami Pakai hambamu untuk boleh menjadi saluran berkat Siapapun menyaksikan acara pada hari ini Mereka semua diberkati Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Kudus Engkau disambut di tengah-tengah kami Berbicara atas setiap kami Amin Pada sama-sama kita datang sama Tuhan Orang yang mengerti kuasa Allah Itu tema khutbah pada hari ini Matius 8 ayat 8 dan 9 mengatakan demikian Tapi jawab perwira itu kepadanya Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku Katakan saja sepatah kata Maka hambaku itu akan sembuh Sebab aku sendiri seorang bawahan Dan di bawaku ada pula prajurit Jika aku mengatakan Berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi Maka ia akan pergi Dan kepada seorang lagi datang Maka ia akan datang Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini Maka ia akan mengerjakannya Perwira ini adalah orang-orang yang benar-benar mengerti Arti otoritas yang sesungguhnya Dia tahu betul bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas Dan kuasa Tuhan tersedia bagi saudara dan saya Sama-sama tulis di kolom komentar Kuasa Tuhan tidak terbatas Dan kuasa Tuhan tersedia bagi saudara dan saya Dikatakan bahwa dia memiliki anak buah Dan anak buahnya mengikuti perintahnya Anak buahnya akan mengikuti apa yang dia lakukan Anak buahnya akan mentaati perintah dari dirinya Dan ketika dia bertemu dengan Yesus Dia menganggap dirinya juga seperti seorang anak buah Dia berkata bahwa aku tidak layak bertemu dengan Tuhan Bahkan aku tidak memandang diriku hebat, besar, dan luar biasa Untuk bisa meminta Tuhan datang ke rumah saya Saudara perlu mengetahui Latar belakang dari ayat ini Karena dia adalah seorang perwira Dari pimpinan kerajaan Romawi Dia memimpin sebuah daerah di tempat Yesus berada Beberapa teolog mengatakan mungkin dia jabatannya cukup tinggi Mungkin dia kepala daerah atau kepala militer di daerah setempat Lepatkah sudah membayangkan Dia meminta tolong Penjajah meminta tolong kepada orang yang dijajah Apa yang akan menjadi pikiran dari teman-temannya Apa yang akan menjadi pikiran dari para atasannya Dan bagaimana reputasinya Dia meminta tolong kepada orang yang dijajah oleh bangsanya sendiri Tetapi perwira ini memiliki iman yang luar biasa Bagaimana kita dapat memiliki atau mengerti kuasa Allah dalam hidup ini Yang pertama dikatakan bahwa para perwira ini Atau perwira tersebut mereka tahu diri Mereka tahu diri Dikatakan bahwa perwira ini saudara mengatakan demikian Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu Perwira itu menyuruh sahabat-sahabat untuk mengatakan kepadanya Tuhan janganlah bersusah-susah Sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku Sebab itu aku juga mengatakan diriku tidak layak untuk datang kepadamu Tetapi katakan saja sepatah kata Maka hambaku itu akan sembuh Dia tahu betul bahwa dia berhadapan dengan Allah Berhadapan dengan Tuhan Berhadapan dengan seorang guru yang luar biasa Dia menganggap dirinya lebih rendah dibanding kepada Tuhan Dia menganggap dirinya sekaligus dari seorang pejabat Seorang pemimpin militer Tetapi dia menganggap Tuhan atau Yesus datang kepadanya jauh lebih tinggi Dia berkata bahwa dia tidak layak datang kepada Yesus Bahkan dia juga tidak berani menyuruh Atau dia tidak berani datang mendekat Yesus Dia menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus Yohanes Pembaptis dan Yohanes 3 yang ke-30 mengatakan Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil Yohanes Pembaptis mengatakan ini ketika dia bertemu dengan Yesus Kita mengatakan dia berkata bahwa membuka kasutnya saja Aku tidak layak Sudah pun mengetahui bahwa Yohanes Pembaptis pada masa itu Lebih terkenal, lebih banyak pengikut Dan lebih dahulu dikenal oleh bangsa Israel Tetapi ketika Yesus datang Dia mengerti betul bahwa Yesus lebih besar daripada diri Yohanes Pembaptis dia tahu diri Perwira ini dia tahu diri Bahkan Abraham ketika diminta oleh Allah untuk menyerahkan anaknya yang tunggal Isa, Abraham juga tahu diri Firman Allah mengatakan dalam Ibrani 11 atau 19 Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati Dan dari sana dia seakan-akan telah menerimanya kembali Abraham tahu bahwa apa yang dia punya datang dan berasal dari Tuhan Ketika Tuhan memintanya dia tahu cuma dua kemungkinannya Bahwa kalau Tuhan meminta Tuhan akan menggantikan yang lebih baik Kalau Tuhan meminta Tuhan dapat membangkitkan anaknya Isa Jika lo harus mati Ciri yang pertama bahwa mereka tahu diri Orang yang mengerti kuasa Allah adalah orang yang tahu diri bahwa semua yang kita punya datang dan berasal dari Tuhan Semua yang kita miliki miliknya Tuhan Kalau kita bisa karena Tuhan Kalau kita mampu karena Tuhan Kalau kita bisa berdiri dengan gagah sampai hari ini karena Tuhan Orang yang tahu diri contohnya Yusuf Ketika dia digoda oleh istrinya Fotifar Dia mengatakan masakan aku melakukan perbuatan yang jahat ini melawan Allah Dia tahu diri bahwa kalau dia bisa berada dalam keadaan baik karena Tuhan Dia tidak mau berbuat dosa karena dia tahu perbuatannya adalah sebagai sikap dia tidak menghargai kebaikan Tuhan Mari berkat yang Tuhan beri membuat kita sadar kita harus tahu diri Kalau Tuhan kasih rumah yang indah ayo tahu diri Untuk apa? Pakai rumah kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Kalau Tuhan kasih jabatan yang bagus Tuhan kasih skill, kasih talenta, kasih kemampuan Mari tahu diri Dengan skill, talenta, kemampuan yang kita punya Kita kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Orang yang tahu diri juga tidak akan berani berbuat yang aneh-aneh Karena dia tahu semua yang dia punya datang dan merasa dari Tuhan Ciri yang kedua orang yang mengerti kuasa Allah mereka tahu diri Ciri yang kedua bahwa orang yang mengerti kuasa Allah mereka selalu merasa aman Masmur 62 yang kedua mengatakan demikian Hanya dekat Allah saja aku tenang Daripadanya lah keselamatan Rasul Paulus mengatakan Filipi 4.19 Allah ku akan memenuhi segala keperluan Menurut kekayaan dan kemuliaannya Di dalam Kristus Yesus Raja Daud berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang Daripadanya lah keselamatanku Dia tidak menaruh harapannya kepada tongkatnya Kepada tanglimanya Kepada pasukannya Kepada kereta kuda fana dan sebagainya Tapi dia menaruh rasa tenang Rasa amannya Hanya kepada Tuhan Anda harus menempatkan rasa aman Anda Pada sesuatu yang tidak akan pernah diambil dari Anda Yaitu Tuhan Saya bisa lihat tulisannya Anda harus menempatkan rasa aman Anda Pada sesuatu yang tidak akan pernah diambil dari Anda Yaitu Tuhan Dimana kau meletakkan rasa amanmu Kalau kau meletakkan rasa amanmu kepada manusia Maku pasti kecewa Kalau kau meletakkan rasa amanmu kepada harta jabatanmu Harta jabatanmu akan bisa habis Tapi kalau kau menaruh rasa amanmu kepada Tuhan Maka Tuhan lah yang akan melindungi engkau Tuhan lah yang akan membela hidupmu Dan Tuhan lah yang tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara Orang yang mengerti kuasa Tuhan Yang pertama dikatakan mereka tahu diri Mereka tahu bahwa semua datang dan berasal Dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Dan yang kedua mereka selalu merasa aman Merasa aman bukan karena mereka kuat Tapi karena mereka tahu Tuhan yang mereka sembah Tidak akan pernah meninggalkan mereka Dan yang terakhir Mereka memiliki iman yang teguh Iman yang kokoh Firman Allah mengatakan dalam Masmur 55 Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan Maka ia akan memelihara engkau Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya Masmur tahu betul Bahwa ketika kita menyerahkan kekuatiran kita kepada Tuhan Tuhan akan memelihara kita Iman yang kokoh Iman bukan berdasarkan perasaan Kalau iman berdasarkan perasaan Ketika perasaan kita lagi baik Kita beriman Tuhan baik Ketika perasaan kita lagi buruk Kita berpikir Tuhan marah sama kita Iman berdasarkan kepercayaan kita Kepada karakter Kristus Langit dan bumi akan berlalu Tapi firmannya tinggal tetap Kalau Tuhan sudah janji Tuhan tidak mungkin mengingkari janji Orang yang mengerti kuasa Allah Mereka tahu diri Mereka selalu merasa aman Mereka memiliki iman yang kokoh Atau iman yang tegak Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin Kepada orang-orang yang sudah kenal Dan jangan lupa tulis kolom komentar di bawah Saya berdoa Dan punya surga Crazy on love with you Mari sama-sama kita siapkan hati kita Kita mau menyembah Tuhan kita Hanya kau Tuhan penolongku Yang selalu setia bersamaku Kasihmu yang sanggup Mengubah kehidupanku Sungguh ku berserah Sungguh ku percaya Kuasamu terlebih besar Tuhan ku 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 terlebih besar Janji-Mu yang tak pernah terlambat Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan Kunikan hidup-Mu